Halo semuanya, masih di Bikin Laper. Program yang bikin lapar, kamu-kamu semua yang nonton. Nah, kali ini ada ayam saus padang dan pepes ayam yang siap mengguncang lambung kamu. Lihat proses masaknya dulu, yuk guys. Sekarang, aku mau tunjukin nih cara masak ayam saus padang. Gini nih caranya. Kita goreng dulu ayam yang sudah dipotong-potong. Lalu, kalau udah berwarna coklat keemasan, kita tiriskan. Selanjutnya, kita bikin bumbu saus padang ya guys. Kita tumis bawang bombay, nanas, daun bawang, cabai rawit, cabai keriting, dan bawang putih bersamaan. Setelah itu, kita masukkan bumbu saus padang. Tambahkan sedikit air ya. Lalu, tambahkan saus sambal, saus tomat, garam, dan gula. Terus, kita masukin nih ayam goreng barusan. Nah, aduk-aduk ya sampai semuanya menyatu menjadi perpaduan yang sempurna. Kalau udah, kita plating deh. Nah, aku ada special request nih untuk bikin lapar. Kita letakkan telur di atas hot plate, lalu kita letakkan ayam saus padang di atasnya. Wow, membunca guys. Ada pepes ayam juga nih guys, yang siap bikin lambung aku bergetar manja. Kita masukkan nih garam, gula, penyedap, dan cabai keriting ke dalam bumbu pepes. Lalu, masukin juga daun kemangi dan daun salam. Terus, kita aduk-aduk ya sampai semuanya menyatu. Lalu, kita masukkan potongan ayam ke dalam bumbu pepes. Aduk-aduk hingga ayamnya berselimut bumbu. Selanjutnya, kita letakkan ayamnya di daun pisang ini guys. Terus, kita bungkus deh. Selanjutnya, kita kukus ya sampai matang. Hei guys, apa kabar Shay? Apa kabar ya? Ya ampun, bukan lagi guys. Sekarang kita lagi ada di warung Sule. Tuh, lihat. Masih enggak buruk-buk guys. Nah, sekarang kita warung Sule kebaikannya pakai nasi ya, Bu Angel. Aduh guys, Cez. Sekarang kita udah ada ini namanya ayam sos Padang hot flat. Bener guys, ini masih panas banget. Ganti ada telurnya. Wah, ini telurnya guys. Masih ngebul guys. Ini juga ada telur-telurnya nih guys. Ada telur yang tersembunyi di balik sos Padangnya nih. Nah guys, lihat ya. Itu masih panas banget loh guys. Aduh, ini masih ngebul guys. Wow. Tulangnya aja langsung melonyon guys ya. Gokil. Ini berarti ayamnya empuk banget guys. Wow. Tekstur ayamnya yang lembut pas ketemu bumbu sos Padangnya. Wuh, the best banget. Si sos Padang itu berasa ya. Berasa banget. Ini enak banget guys. Sederhana tapi endol. Nih, masaknya bulau. Widih, rasa sos Padangnya yang enggak terlalu pedas ini bikin nyaman di mulut aku guys. Ini udah telur-telurnya guys. Telur gosong tuh enak banget. Ini sih ancaman yang terpampang nyata guys. Dari tadi, aku dibuat enggak bisa berhenti nyuap. Aduh, musti. Edun-edun, pesadap. Pesadapnya, edun sih guys. Itu ya, sos Padangnya itu karena ada nanas-nanasnya. Ada rasa gurih, ada asin, ada asamnya guys. Aduh. Ini bener-bener ancaman guys. Tuh liat guys, sekarang kita sambal lagi pake ayamnya ya. Masih ngebul ya. Kita pake sambal kali lucu ya. Ayu, yu, yu. Sambal mentahnya dulu ya guys. Wow, rica-rica. Kita udah ngurung-ngurung sambalnya guys. Kita kucurin sambalnya pake jeruk guys. Terus kita uok-uok pake nasi dan ayamnya. Liat kita buka ayamnya guys. Ini ayamnya tuh masih ngebul. Ini guys sambalnya. Wah, aku pake sambal apa? Ayamnya. Pake ayam. Pake sambalnya guys. Wow, let's go. Marui! Ini juga ramai-ramai diam. Guys, aduh. Musti. Edun-edun, pepijis. Tepat. It's very enough when we don't stop. Do you feel that feeling? Richa-richa. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, richa-richa. Pepijis. Yang jelas aja yang orang Manado suka pedas sampai berair mata loh. Wow. Ceh, tau nggak? Deferica itu pada saat masuk ke mulut baku hantam rasanya. Baku hantam ya? Nah, sekarang guys kita akan nyobain dulu. Ini ada pepes ayam. Dan katanya ini enak banget di sini. Nah, sekarang kita unboxing dulu nih bungkusan ini. Widih. Ada ayam berselimut dengan bumbu di dalamnya. Wah, ini ayamnya utuh ya. Bener. Ini ada daun jeruknya. Daun jeruk. Tutupin dulu bumbunya ya. Aduh, aromenya enak. Lokil. Wow. Bismillahirrahmanirrahim. Let's go. Hmm, bumbu pepesnya pesadap. Ya kan? Guys, lihat guys. Wuhuu! Wuhuu! Ayamnya bener rapuh banget. Cuma lihat ya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ayamnya pada saat kita gigit itu langsung aduh biar di dalam mulut. Lokil guys. Ini ayamnya sempuk itu ya. Sempuk itu? Sama bumbunya guys. Jujur, ini bumbunya enak banget. Ini lagi pepes guys. Biar rasanya makin mantap, kita makan pakai nasi dulu ya guys. Kita aduk-aduk bumbu pepesnya ke nasi. Biar bumbunya menyatu sempurna nih guys. Bismillahirrahmanirrahim. Let's go. Pepes ayamnya langsung agak leser guys. Udah kayak perosotan. Aduh, busti! Eh, dodo eh! Pesan jauh! Bener guys, ini pesadap, pesan pepesnya guys. Ini udah enak banget. Ada sambal juga bu. Sekarang kita kucurkan pakai jeruk limau nih sambalnya guys. Wui, wui, wui. Pasti rasanya makin endol. Oke guys. Ayam. Kita uang-uang lagi ayamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh my guys. Dimakan pakai sambal, rasanya makin endol surendol. Tak endol-kendol. Ini sambal terasinya, gak kalah bersaingnya sama sambal dadah kadi ya. Iya. Ini gokil banget sih guys. Pidis kongsadap. Kongsadap! 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 Guys! Guys, tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pasti yang di rumah kepengen kan? Kalau masih bingung mau masak apa besok, bikin aja pepes ayam. Yang pasti rasanya nguna banget. Wow! Wow, mcet! Aduh, pepesnya tuh bener-bener juara. Dia gak sopan rasanya. Wow. Enak banget. Gak sopan. Gak sopan saking enaknya. Emang bener guys. Ini pepesnya guys, gokil banget. Gokil. Tapi guys, habis ini, kita mau masih makan di sini. Dan ada menu makan yang ancaman banget guys. Jadi jangan kemana-mana, tetap dibikin lapar. Laper terus! Jangan kemana-mana dulu ya. Kita masih mau lanjutin keseruan makan kita. Ada nila rica-rica yang bikin pedesnya awet di mulut. Tetap dibikin lapar. Laper terus!